Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafian selalu diberikan kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah baik rekan-rekan semua dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan yaitu tutorial cara memending atau menekup plat dengan cara manual dan untuk modelnya yaitu seperti ini Mari terus ikutin videonya dan jangan lupa mohon dukungannya untuk mensubscribe dan juga Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini dan akan semua untuk membending atau menekup plat seperti ini alat yang perlu kita sediakan atau siapkan yaitu biasa saya menggunakan gerinda tangan dan juga dipastikan untuk plong bagian yang akan kita isi itu sudah jadi sekali ini untuk petebalan plat saya menggunakan si plat galvanis dengan ketebalan yaitu 0,7 dan ini bisa dilihat untuk bagian depan akan saya buat rata dengan pipa eh kita mulai langsung saja untuk tutorialnya untuk langkah pertama yang perlu kita ukur yaitu plong bagian lebar atau panjangnya di sini untuk lebarnya yaitu 20,5 cm dan akan saya ukur dari pinggir 2 cm dan di garis lurus terlebih dahulu kita gambar di dalam pipa seperti ini dan selanjutnya dengan ukuran yaitu 3,5 cm dan juga akan saya garis lurus dan berlaku juga kanan 2 cm dan juga 3,5 cm dan selanjutnya untuk bagian ukuran tingkat ini adalah 3,5 cm kita garis miring seperti ini selanjutnya kita ukur bagian yang sudah kita garis 2 cm untuk bagian bagian yang miring 4,5 cm dan yang bagian tengah yaitu 9,5 cm seperti ini untuk ukurannya dan selanjutnya kita akan menjumplah ini untuk bagian ukuran yang sudah kita buat tadi yaitu 2 cm ditambah 4,5 cm ditambah 9,5 cm ditambah 4,5 cm dan juga 2 cm sama dengan 22,5 cm baik untuk ukuran di sini kita sudah menemukan yang harus kita potong yaitu dengan lebar ukuran 22,5 cm ukuran ukuran 20,5 cm jadi untuk pemotongan kita tambahkan ukuran yaitu 2 cm dari ukuran untuk lebar ditambah 2 cm dan untuk bagian panjang juga ditambah 2 cm selanjutnya kita akan membentuk pola untuk pelat ini dan yang pertama kita ukur dari pinggir yaitu 2 cm kita garis terlebih dahulu ini untuk bagian yang 2 cm selanjutnya kita balik untuk pelat ini dan untuk ukuran kita tambahkan saja 2 cm ditambah 3 cm setengah yaitu 5,5 cm kalau sudah kita lakukan penggerindaan untuk bagian garis ini fungsinya membuat atau mempermudah saat kita menepuk jadi untuk penggerindaan jangan terlalu dalam dan harus hati-hati oke ini kita kan semua saya ingatkan sekali lagi apabila video dari kami desain makhluk kaya ini dirasa bermanfaat mohon ditungguh dan juga bantuannya untuk mensubscribe dan juga menyalakan loncengnya agar selanjutnya agar selanjutnya kita akan memotong bagian sudut ini kita ukur terlebih dahulu dengan ukuran yaitu kalau tadi untuk bagian pelatnya kita tambahkan ukuran 2 cm jadi 2 ini kita bagi menjadi 2 yaitu 1 cm dari sudut yaitu 1 cm dan kita akan garis membentuk pola seperti ini selamat menikmati selamat menikmati untuk mempermudah menggaris baiknya kita buatkan emal seperti ini terlebih dahulu dan berikutnya untuk bagian yang sudah kita garis ini akan kita potong baiknya semua jika sudah seperti ini bentuk platnya ini berarti untuk pembuatan atau cara pembing platnya ini sudah hampir jadi ini kita tinggal menekuk ke dalam dan yang ukuran 2 cm ini kita tepuk ke luar kita lakukan penekukan dengan tangan ini saya kira sudah cukup dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menonton sampai ke tahap ini dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan atau meminta maaf apabila ada kesan kata ataupun kekurangan penyampaian dan selamat mencoba ini saya pastikan pemula pun pasti bisa melakukan penyampaian ataupun mengikuti mempraktekan bentuk plat manual ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati